Hari ini sidang pemeriksaan saksi lanjutan yang akan menggabungkan tiga terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf akan kembali kami hadirkan dalam Breaking News Metro TV bersama saya Maria Lizia Hasni Dan kita akan langsung melihat bagaimana keputusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memang pada hari ini menggabungkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf dalam satu sidang Pada hari ini Senin 7 November 2022, kita lihat ini adalah situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sebelumnya Richard Eliezer sudah masuk terlebih dahulu dan sudah diperiksa kondisi kesehatannya oleh Majelis Hakim dan diikuti oleh Ricky Rizal dan saat ini adalah Kuat Ma'ruf Baik, Saudara Jaksa Penuntut Umum silahkan dipanggil semua kehadiran saksi-saksi Terima kasih, izin Bapak Yang saksi yang diminta kemarin 11 orang dan sampai saat ini yang hadir baru 4 orang tetapi mungkin akan menyusul Bagaimana? Yang hadir saat ini baru 4 orang Pak Yang lainnya mungkin masih menyusul nanti Pak Jadi kami masukkan sekarang 4 Pak Silahkan 5 Masukkan semuanya 5 orang Pak Masukkan semuanya Sartini ada Yang nama Sartini ada Saudara Jaksa Penuntut Umum Sartini ada Ikut Bapak, yang hadir ini dari Sopir Ambulans terus dari Telkomsel dari XL terus petugas PCR Bapak Oke Boleh pinjam KTP Sopir Ambulans Terima kasih Yang satu Saudara Nefi Afrilia Tempat tanggal lahir Tangerang 7 April tahun 1999 Alamat Sasak Panjang Permai Blok A Blok A2 Nomor 01 Tajur Halang Kabupaten Bogor Agama Islam Pekerjaan Mahasiswa Saudara Kenal dengan para terdakwa Saudara Kenal dengan para terdakwa Saudara Kenal dengan para terdakwa Kenal sebagai klien Kenal sebagai klien Ada hubungan keluarga Tidak ada Tidak ada ya Tiga-tiganya ya Tiga-tiganya Saudara Isbah Aska Tilawah Tempat tanggal lahir Sukabumi 24 Oktober tahun 1995 Perempuan Alamat Kampung Talang Kelapanunggal Sukabumi Agama Islam Pekerjaan Tidak bekerja Keluarga Negara Indonesia Betul ya Betul Pak Kenal dengan para terdakwa Kenal sebagai klien juga Ada hubungan keluarga Tidak Pak Tidak Ahmad Syarul Ramadhan Baik ya Mulia Tempat tanggal lahir Jakarta 17 12 November 2002 Laki-laki Jalan Batu Ampar Keramat Jati Jakarta Timur Agama Islam Pekerjaan Mahasiswa Benar ya Kenal dengan para terdakwa Tidak sama sekali Yang Mulia Tidak ada hubungan keluarga juga ya Tidak Yang Mulia Victor Kamang Tempat tanggal lahir Jakarta 1 Juni tahun 1984 Laki-laki Alamat Jalan Keramat 5 nomor 3 Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat Agama Kristen Pekerjaan Karyawan Swasta Betul ya Betul Yang Mulia Kenal dengan para terdakwa Tidak kenal Yang Mulia Tidak ada hubungan keluarga juga ya Tidak ada Yang Mulia Saudara Bimantara Jaya Diputro Siap Yang Mulia Tempat tanggal lahir lahat 16 Januari tahun 1987 Laki-laki Alamat Jalan Perum Sutra Graha Sutra Alam Bandung Kidul Kota Bandung Agama Islam Pemirsa Keputusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Untuk menggabungkan Richard Eliezer Iki Rizal Dan juga Kuat Maruf Dalam satu sidang Pada hari ini Menimbulkan pro dan kotra Mengingat dalam kasus ini Eliezer berstatus Sebagai justice collaborator Dan untuk membahasnya Kita sudah terhubung Dengan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Dan juga nanti akan bergabung Ada pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan Namun yang sudah hadir disini Adalah Bang Edwin Partogi Selamat pagi Bang Selamat pagi Maria Iya yang ingin saya tanyakan Langsung saja Mungkin bagaimana pandangan LPSK Terkait dengan penggabungan ini Mengingat status dari Eliezer adalah sebagai Justice collaborator Ya tentu Harapan kami Status justice collaborator Dari Barada itu Menjadi salah satu Konsen Buat Menjadi saking ya Dalam rangka Memungkap Membuat terang Perkara ini Dan Dengan Posisi itu Memang kami sih Lebih berharap Bahwa Barada ini bisa Diperiksa Sebagai terdakwa Tidak digabungkan Dengan Terdakwa lainnya Namun Kami menyadari Mungkin saja Menjadi saking Punya Strategi tertentu Sehingga Kemudian Menggabungkan Terdakwa Barada ini Dengan dua Terdakwa lainnya Riki dan Kuat Dan Itu nanti Bisa Menjadi hal Yang bisa kita Sama-sama amati Strategi apa Yang sebenarnya Ingin Disampai Kan diungkap Oleh majelis hakim Ketika proses Pemeriksaan itu Tentu nanti Kita sama-sama Publik Bisa Mengamati Apakah Penerapan Pemeriksaan Dengan Menggabungkan Barada Sebagai Justice Operator Bersama Terdakwa lainnya Apakah Sudah tempat Tepat Jadi Mungkin kita juga Harus bersabar Untuk melihat Bagaimana proses Pemeriksaan Yang berhasil Baik Bang Edwin Emang apa sih Yang menjadi Kekhawatiran Atau concern Dari LPSK Terkait Penggabungan Ini Ya Ada hal Yang mungkin Saja Bisa jadi Tidak Tidak Menjadi Kurang produktif Ya Kalau seandainya Ada situasi Dimana Para saksi Yang dihadirkan Kemudian Kemudian Memiliki Kepentingan Untuk Memojokkan Salah satu Pihak Jadi Itu Secara Sikis Tentu Tidak Menguntungkan Dalam posisi Barada E Sekalipun Juga Kami tidak Dalam posisi Sebagai Pembelan Yang Preset Hukum Tetapi Situasi Itu Patut Jadi Pertimbangan Jangan Sampai Kemudian Ada Kepentingan Pihak Yang Tertentu Yang Dilekatkan Kepada Para saksi Yang Hadir Secara Bersamaan Itu Untuk Memojokkan Untuk Menyudutkan Salah satu Pihak Terdakwa Demikian Mbak Jika Memang Nanti Ada Kecenderungan Untuk Menyudutkan Sesuai Dengan Kekhawatiran LPSK Apakah Ini Bisa Menjadi Tekanan Terhadap Eliezer Yang Membuat Nantinya Fakta-fakta Semakin Sulit Terkuak Menurut LPSK Atau Bagaimana Ya Tentu Ini kan Masih Asumsi Kita Belum Mendengar Keterangan Dari Para Saksi Tetapi Itu Kekhawatiran Yang Kami Miliki Atas Pengabungan Ini Tentu Bukan Hanya Saksi Yang Menjadi Alat Bukti Tentu Ada Alat Bukti Lain Bisa Juga Buat Para Saksi Yaksa Atau Pengecara Untuk Masing-masing Menguatkan Apa yang Menjadi Keyakinan Dari Masing-masing Pihak Tersebut Jadi Ini Cuma Salah Bukti Seolah Keterangan Saksi Yang Tentu Saja Ada Plus Minus Yang Kami Harapkan Hal Itu Tidak Dimaksudkan Atau Tidak Sampai Kemudian Berdampak Merugikan Posisi Bardai Sebagai Justice Operator Tentu Yang Itu Yang Kita Harapkan Bang Edwin Kalau Memang Tadi Anda Mengatakan Ada Plus Dan Minus Tadi Kita Sudah Membahas Mengenai Minus Menurut LPSK Apa Keuntungan Penggabungan Ini Keuntungan Kalau Para Saksi Memberikan Keterangan Yang Sebenarnya Tidak Ada Tadensi Sesuatu Hal Yang Dibalik Keterangan Tersebut Tentu Bisa Membuat Lebih Terang Tentang Apa Yang Terjadi Ketika Tanggal Tujuh Dimagelang Tanggal Lapan Bisa Guling Atau Tentang Apa Mereka Ketahui Tentang Peran Para Terdakwa Ya Saat Ini Diperiksa Apakah Apakah Sebelumnya LPSK LPSK Sudah Melayangkan Protes Karena Pernah Ada Informasi LPSK Melayangkan Surat Ke Majelis Hakim Benang Benarkah Bang Setau Saya Tidak Ada Oke Jadi LPSK Benar-benar Menerima Keputusan Majelis Hakim Sejak Awal Dan Menunggu Dan Akan Melihat Seperti Apa Nantinya Ya Kita Memang Sempat Mengajukan Permintaan Permohonan Supaya Pemeriksaannya Dipisah Tapi Sepenuhnya Kita Serahkan Pada Majelis Baik Baik Dan Ini Bang Hukum Pidana Asep Iwan Iryawan Selamat pagi Kang Asep Selamat pagi Selamat pagi Pak Irvin Pasar Ibu Terima kasih Kang Asep Sudah bergabung Di Breaking News Metro TV Saya akan Langsung Minta tanggapan Dari Kang Asep Bagaimana Soal Penggabungan Pada Hari ini Apa Sebenarnya Pertimbangan Dari Majelis Hakim Kalau Menurut Kang Asep Ya Hukum acara Itu Tekstual Limitatif Non Interpretatif Pemaksa Aturan Beracara Itu Legalitas Pasal 3 Aturannya Ada Penggabungan Tidak ada Tapi Tidak ada Boleh Ada Spitching Pemisahan Jadi Ketika Dipisahkan Perkara Itu Untuk Menghindari Sekali lagi Kepentingan Pemeriksaan Apalagi Di Undang Undang LPSK Pasal 10 10A Itu Jelas Mengatur Bagaimana Pemisahan Perkara Jadi Ada Perlakuan Ada Perlindungan Ada Penghormatan Terhadap JC Saksi Pelaku Itu Artinya Apa Ini Menghindari Ketika Perkara Ini Dibuka Oleh E Jangan Sampai Nanti E Tertekan Tidak Ditermotivasi Merasa Tidak ada Perlakuan Yang Sama Artinya Apa Itu Bagus Di awal Pemeriksaan Dikawal LPSK Sidang Tersendiri Bagus Sekali Liding Pengacaranya Bagus Sedang Pemeriksaan Langsung FS Sampai PC Artinya Biar Cepat Selesai Jadi Fakta Hukum Mau diikat Sama E Supaya Nanti Membantu Perkara Lain Cuma Aneh Ketika Sekarang Perkara Babak Pertama Babak Kedua Kelompok 12 Kelompok Jambilah Sebut Tanda Petik Nah Merasa Berat Majelisnya Baru Keteteran Kesalahan Awal Kenapa Majelis Ini Mengambil Lima Perkara Sekaligus Otomatis Walaupun Memang Dalam Praktek Sekali Lagi Karena Saksi Berlaku Untuk Semua Diperiksa Sekaligus Berlaku Cuma Sayang Ini Ada Perkara JSC Satu JSC Itu Pendapat Pelakuan Khususus Pelindungan Khusus Selalu Ini Sidang Sedang Diberbaharui Sidang Tidak Boleh Dilakukan Karena Jangan Sampai Berhubungan Dan Ini Tiga-tiganya KMRR Ini Kan Berhubungan Apalagi Nanti Pemeriksa SPS Walaupun PC Bayangkan Saya Berduga Dua KMRR Pasti Akan Menjepit Posisi Si RE Ini Yang Kita Harus Di Sikologis Ini Yang Tolong Harus Dihindari Jadi Jangan Mengatakan Mengejar Target Saksi Tapi Esensi Perlindungan Penghormatan Sekali lagi Mahkotanya Keterangan Perkara ini Semua kan Kegara E Makanya LPS kan Beri perlindungan Tidak Sembarangan Semacam Lembaga Edwin Yang Punya Ini kan Mengasih Kepada E Ini semua Terbuka Karena E Makanya Dapat PC Ketika Dapat PC Di persidangan Harus Ada Perlakuan Lusus Jangan Karena Mengejar Target Tayang Saksi Disamakan Jadi Disatukan Perkasnya Sekiranya Hati-hati Karena Makam Agung Punya 253 Ayat 2 Cara Mengadili Sidang Yang Salah Bisa Dibatalkan Oke Jadi Kalau Memang Seperti itu Memang ada Undang-Undangnya Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Tapi Sebenarnya Boleh Dilanggar Tidak Kalau Sampai Pada Persidangan Hari ini Penggabungan Memang Ada Kata Dapat Tapi Sekali lagi Memang Ya Pohenang Cepat Tujuannya Apa Sekalikannya Tujuannya Supaya Saksi Saksi Dua Kali Tapi Sekali Katakannya Itu Risiko Pemeriksaan Harus Patut Teliti Hati-hati Ya Risiko Tugas Hakim Mengadili Bukan Mengkuliti Dan Ketika Mengadili Saksinya Kompok Jambing Kompok ADRT Kompok AC Akan Bersaksi Tempat Yang Berbeda Ya Kenapa Majelis Ambil Alih Semua Ya Coba Kalau Majelisnya Berbeda Ya Tadi Saya katakan Kali Kenal Kodita Sering Pembantuan Hakim Majelis Hakim Jaksa Timnya Banyak Kenapa Hakim Enggak Ya Risikonya Dia Lelah Dia Capek Karena Saksinya Itu Juga Tapi Masalahnya Sini Itu JSE Persoalannya Kalau Eng Bukan JSE Mungkin Gak 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 Nanti Epa PC Sama FS Silahkanlah Disatukan Kemudian KM Sama RR Satukan Gak 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 Masalah 6 Yang Polis Satukan Gak Gak Masalah Tapi Ingat EI Ini Membuka Semua Jangan Sampai Nanti Kalau Saya Diperlakukan Sama Lebih Saya Cerita Aja Cabut Keterangan Apa Gager Republik Ini Cabut Keterangan Saya Diperlakukan Sama Saya Dihukum Sama Yang Mending Saya Udah Ikutin Aja Arah Permainan FS Rusak Ini Kasih Lembaganya Pak Edwin Yang Sudah Capek Tapi Dapat Penghormatan Perlindungan Itu yang Kita Khawatirkan Sekali lagi Oke Jadi sorotan Kang Asep Lebih kepada Majelis Hakim Yang Sama Sehingga Permohonan Mereka Akan Efisiensi Waktu Ini Tapi Nanti Saya Lanjutkan Ke situ Cuma Kita Akan Dengarkan Terlebih Dahulu Ada Cuplikan